Kampung Tapos, Desa Kerta, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak Sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat Hujan lebat yang terjadi di Kecamatan Banjarsari Menjadi pemicu meluapnya saluran irigasi yang ada di belakang Indomaret Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Febi Rizky Pratama mengatakan Kejadian hujan terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Tetapi jebolnya tembok Indomaret itu terjadi pada pukul 17 waktu Indonesia Barat Sebelum waktu berbuka puasa Memang telah terjadi hujan yang cukup lebat di daerah Banjarsari Katanya saat berada di kantornya, Senin, tanggal 4 April tahun 2022 Ada kejadian di sana, yang pertama yang viral yaitu jebolnya tembok minimarket Indomaret Dan juga banjir ke pemukiman, lanjutnya Dirinya menjelaskan, terkait viralnya tembok di sebuah minimarket yang jebol Disebabkan karena di belakang Indomaret tersebut Ada sebuah gorong-gorong yang menampung air dari limbah warga sekitar yang ada belakang toko Karena gorong-gorong tersebut tersumbat dan yang sudah tidak kuat lagi menahan beban Akhirnya jebol dan menghantam dinding belakang Indomaret, jelasnya Akibat kejadian itu, banyak barang dagangan yang ada di dalam Indomaret itu hanyut terbawa air Beberapa barang masih bisa diselamatkan Bangunan rusak tersebut memang tempatnya disewa oleh pihak Indomaret Bangunannya milik Haswana, dan untuk sementara toko tersebut ditutup Feby menambahkan, setelah kejadian, pihaknya langsung meninjau ke lapangan dan melakukan pembersihan Terima kasih telah menonton!